Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yawmiddin Amma Ba'ad Jama'ah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT Atas limpahan rahmat dan nikmatnya Sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dengan selamat Tanpa halangan suatu apapun Mari kita syukuri dengan membaca kalimatul tahmid Alhamdulillah Rabbil Alamin Salawat dan salam semoga tercurah Keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang kita rindukan Syafaatul ma'udmanya Ketika kita di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku semuanya Tentang ilmu Dengan harapan ilmu itu akan bermanfaat Dan akan membawa keberkahan dalam hidup kita Adapun yang ingin kami bagikan adalah Dengan judul perbuatan Yang kadang tidak kita sengaja ini Ternyata berdosa besar Dan bagaimana cara bertobatnya Itulah yang akan kami bagikan pada kesempatan kali ini Untuk mengawali Bagaimana dosa besar yang tidak kita sengaja ini Mari kita mulai dulu dari Al-Faqih Yang meriwayatkan Dengan sanatnya Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW bersabda Kalian mengerti Ribah Para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya lah Yang lebih mengetahui Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda Yang artinya Ketika kau ungkapkan hal-hal Atau keadaan Kawanmu Sedangkan ia benci Tentang pengungkapan Hal itu Kepada orang lain Maka itulah yang disebut dengan Ribah Jadi Yang kami maksudkan Dosa besar disini Yang Kadang tidak kita sengaja Itu Adalah Ribah Selanjutnya mari kita Dengarkan pula Dari Ibnu Abi Najih Katanya Seorang Wanita pendek Seusai Menghadap Nabi Muhammad SAW Dikatakan oleh Saidah Aisyah Pendek Nian orang ini Jawab beliau Sambil menegurnya Berdosa Kamu Ribah Kata Aisyah Aku Sekedar Mengatakan Apa Adanya Sesuai Dengan Kenyataan Yang Ada Padanya Jawab Rasulullah 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 Salam Kamu Telah Mengungkap Kejelekannya Al-Hadis Ini Satu Contoh Sederhana Yang Dilakukan Oleh Saidah Aisyah Dan Niatnya Bukan untuk Berhibah Membicarakan Yang Sederhana Mengatakan Apa Adanya Tapi Diingatkan oleh Rasulullah Ternyata Hal yang Semacam itulah Yang Berdosa Besar Contoh Nyata Yang dilakukan oleh Saidah Aisyah Hanya Mengatakan Pendek Nian orang itu Dan itu Memang orangnya Pendek Itu pun Diingatkan oleh Rasulullah Inilah yang Maksud Perbuatan Yang kadang Tidak Kita Sengaja Dan itu Contoh Contoh Perkataan Tuturan Harian kita Itu Yang Sengaja Atau Tidak Sadar Atau Tidak Kadang Menimbulkan Semacam Ini Itu Istri Rasulullah Seperti Itu Apalagi Kita Orang Awam Jadi Kalau Mau Diakui Sebenarnya Kita Itu Setiap Hari Berbuat Dosa Dari Keadaan Ribah Maka Kami Sampaikan Ini Agar Paling Tidak Menjadi Peringatan Bagi Kita Untuk Berusaha Mengurangi Dosa-dosa Yang kita Berbuat Dari Kegiatan Ribah Yang Tidak Sengaja Ini Lalu Bagaimana Dosa Besarnya Seperti Apa Mari Kita Dengarkan Dari Al-Fakih Meriwayatkan Dengan Sanatnya Dari Saat Hudri Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Di Malam Isra Diperlihatkan Suatu Kelompok Tengah Disayat Sayat Daging Pinggangnya Lalu Lalu Disuapkan Kemulutnya Dengan Seruan Santaplah Daging Saudaramu Yang Dulu Kau Menyantapnya Lalu Tanyaku Siapa Mereka itu Wahai Jibril Mereka itu Adalah Umat Mohamad Mohamad Sayat Daging Daging Pinggangnya Dan Disuruh Makan Burdat Sekali Siksanya Maka Lalu bagaimana Kalau kita ingin Bertobat Supaya kita Terbebas Dari Ribah Itu ketika Meninggal dunia Dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Untuk itu Bagaimana Supaya Kita Sah Atau Kita Lunas Dusanya Atau Halal Dusanya Maka Disini ada Satu Petunjuk Masalah Bagaimana Sah Atau Tidak Kalau kita Hanya Bertobat Dengan Membaca Istighfar Sahkah Taubatnya Ribah Tanpa Minta Maaf Atau Memberitahu Orang Yang Dibicarakan Dalam Hal ini Banyak Pendapat Setengah Ulama Membolehkan Sah Dan Setengah Yang Lain Tidak Sah Lalu Disini Ada lagi Pendapat Dari Abu Rais As-Samarkondi Yang Berpendapat Sebagai Berikut Untuk Bertobat Dari Dosa Ribah Yang Pertama Adalah Jika Ribah Itu Telah Didengar Orang Yang Dikatakan Jeleknya Maka Harus Minta Maaf Minta Dihalalkan Kepadanya Yang Yang Kedua Jika Belum Didengar Ribahnya Itu Maka Dicukupkan Dengan Istighfar Dan Berjanji Kepada Allah Untuk Tidak Mengulanginya Kembali Jadi Itulah Cara Bertobat Ketika Kita Melakukan Dosa Besar Yang Namanya Ribah Karena Dengan Ribah Ini Kita Meninggal Dengan Ribah Belum Minta Maaf Maka Kita Akan Menjadi Nomor Satu Masuk Kedalam Nerakanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Na'udhu Bilahi Minta Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Ini Ada Manfaatnya Bagi Kita Dan Barangkali Ada Kesalahan Itu Semata-mata Kami Merasa Yang Fakir Ilmu Dan Sebagai Manusia Yang Tempatnya Lupa Selanjutnya Kita Akhiri Apa Yang Dapat Kami Sampaikan Dengan Bilahi Taufik Wal Hidayah Wal Inayah Wal Barukah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh